Pemerintah Kabupaten Jember, Pengadilan Negeri, dan Universitas Jember Rabu siang meluncurkan program terbaru bernama POSBAKUM Sebuah inovasi digital layanan hukum berbasis desa tanpa harus tatap muka secara langsung di pengadilan Layanan ini sangat efektif di tengah pandemi untuk menciptakan desa-desa di Jember taat hukum Acara launching tilik desa dan POSBAKUM online menuju Kabupaten Sadar Hukum digelar di Aula Fakultas Hukum Universitas Jember Rabu siang Peluncuran POSBAKUM online dan tilik desa ini dihadiri langsung oleh Bupati Jember Hendi Siswanto Ketua PN Jember Marolop Simamora Rektor Universitas Jember Iwan Taruna Para Forkopimda dan seluruh camat dan kepala desa sekabupaten Jember secara virtual Tilik desa atau terintegrasinya inovasi layanan dan informasi kepada desa adalah suatu program yang mengintegrasikan aplikasi peradilan inovasi layanan dan media informasi dalam satu aplikasi untuk mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat untuk mendukung program tersebut Bupati Hendi Siswanto akan menyiapkan perangkat keras baik di tingkat kecamatan maupun desa Acara peluncuran pos bantuan hukum dan klik desa ini adalah acara yang sangat keren dan kami sebagai perwakilan dari masa Jember semua sangat berbahagia dan insya Allah pelayanan hukum di Kabupaten Jember dengan gratis disini ini akan menjadi sarana mencari keadilan yang lebih baik lagi di Jember. Menuju Jember Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Sada Hukum dan klik pilih desa. Nanti untuk supportnya dari Pemkab jadi seperti apa Pak dalam program ini Pak? Kami akan menyiapkan seluruh perangkat keras semua di setiap kecamatan dan di desa, ada 248 desa dan ada 31 kecamatan, kami siapkan semua dan kita lukerasi digital kita akan tingkatkan di situ. Rektor Universitas Jember, Iwantaruna juga sangat mengapresiasi adanya program pos bakum dan tilik desa ini. Dimana dalam masa pandemi, warga yang membutuhkan informasi dapat langsung berkonsultasi tanpa harus datang ke pengadilan negeri. Rektor Universitas Jember, Iwantaruna juga sangat mengapresiasi. Saya kan hanya sebagai pihak yang harus mendukung dan berkonsultasi. Ini memang betul. Layanan pos bakum online yang amalnya terus berkonsultasi, sudah eksis dengan sekarang jika kita bisa berkonsultasi. Intinya bahwa memang pos bakum itu harus disediakan. Pergi mereka yang kurang beruntung dalam badan muslim yang terus terhadap seluruh dunia. Kami membuka layanan ini kan terus, tidak kemudian hari-hari tertentu, tapi sepanjang hari kerja dengan waktu yang telah tertentukan. Masifnya ternyata lebih banyak kemudian yang bisa menggunakan layanan ini. Kalau selama ini mungkin ketika penyeluhan kami masih sifatnya pengabdian belum melalui pos bakum, ya hanya sedikit yang bisa terfasilitasi. Sekarang kan sampai sekarang saja sudah hampir 171. Ini baru 6 bulan. Ditambah lagi nanti online ya para perang, tentu masyarakat jemur yang 2,3 juta. Kami yakin yang akan terdampak dari layanan ini makin banyak. Sehingga benar-benar peran serta di Dharma Perguruan Tinggi, yang tidak hanya pendidikan, tidak hanya penelitian, tapi juga pengabdian, itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan tentu, ini juga bagian dari kami, ini pemitraan yang sangat baik antar lembaga, pengadilan, di bawah makam agung, dengan kami di bawah Kemendikbud. Ini sebuah hal yang menurut saya, kalau digunakan di tempat lain, ini saya yakin akan jauh lebih dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan adanya program tersebut, diharapkan Jember menjadi kabupaten sadar hukum. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.